Beberapa hari terakhir tersebar sejumlah spanduk yang berisi penolakan terhadap budaya wayang kulit yang katanya bukan ajaran-ajaran Islam. Pemutaran wayang kulit bukan syariat Islam, demikian salah satu bunyi spanduk. Ada juga bunyi spanduk yang bertuliskan, wayang kulit bukan budaya dan ajaran umat Islam. Menanggapi muncul spanduk penolakan terhadap wayang kulit. Pengamat sosial Eko Setiawan menyatakan bahwa ada upaya provokasi yang ingin membenturkan Islam dengan budaya. Jelas sekali dari tulisannya ini yang buat provokator, lagian sejak kapan umat Islam nolak wayang. Ujar Eko kepada Islam Media, Ahad, 22 Januari 2017, menurut Eko pembuat spanduk provokator ini kurang ilmu dan pemahaman, justru umat Islamlah yang menciptakan wayang. Pada zaman dakwah sunan kali jaga, wayang dijadikan alat untuk dakwah, jadi sangat tidak masuk akal kalau umat Islam menolak wayang. Jelas Eko, lebih lanjut Eko menghimbau kepada umat Islam dan para budayawan untuk tidak mudah terpancing provokasi murahan seperti ini.